Halo teman-teman, welcome to my channel Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang telang mesin cuci satu tabung baik yang pintu atas ataupun yang pintu depan untuk cara pemasangannya ini sangat mudah sekali ya teman-teman saya akan memberikan tutorial secara lengkap oke yang pertama kita pastikan dulu kerannya ini harus menggunakan bahan yang besi dengan ukuran setengah in ya teman-teman kenapa harus bahan besi biar lebih kuat di saat kita mengencangkan baunya tidak akan pecah jika kalian menggunakan bahan yang plastik kerannya itu biasanya akan pecah atau biasa rembes tapi kalau yang bahan besi seperti ini ini hasilnya akan bagus dan lebih kuat jadi harus pastikan ininya udah bahan yang besi dan ukuran setengah in ya teman-teman oke selanjutnya teman-teman tinggal buka kepala selang mesin cuci ini ya teman-teman caranya seperti ini jadi ini sangat mudah untuk dilepaskan ditarik seperti ini kemudian teman-teman ininya di kendorin dulu bagian baunya supaya si kepala kerannya masuk disini jadi kalian harus kendorin dulu yang 4 baun ini seperti ini ya teman-teman oke jika keempat baun ini udah di kendorin dan pastikan ini udah masuk di kerannya ya teman-teman selanjutnya teman-teman bagian ini tinggal diputar seperti ini dikasih jeda seperti ini ya teman-teman nah ininya dikasih jeda seperti ini biar nanti ketika kerannya masuk disini nanti tinggal di kendorin supaya si karet di bagian dalam ini bener-bener rapat dengan permukaan keran airnya supaya tidak terjadi kebocoran atau rembes air ya teman-teman jadi bagian karet yang warna isu ini yang di dalam ini ini harus bener-bener rapat dengan permukaan kerannya oke selanjutnya sekarang tinggal pasangkan bagian kepala selang mesin cuci ini di bagian keran airnya jadi pasangan seperti ini ya teman-teman kemudian teman-teman tinggal kencangkan keempat baun ini oke sekarang jika udah selesai mengencangkan 4 baun ini pastikan bagian kepala keran mesin cuci ini bener-bener rata ya teman-teman agar si permukaan karet yang ada di dalam kepala selang mesin cuci ini bener-bener rapat dengan permukaan di keran airnya setelah dikencangin kalian tinggal putar bagian bawah ini seperti ini yang kencang ya teman-teman agar karet yang di dalam ini mendorong ke atas sehingga menjadi rapat di bagian permukaan keran airnya oke sekarang pemasangannya udah selesai dan sekarang kita cek dan kita pastikan bahwa ini pemasangan tidak ada rembesan air dari bagian atas ini ini sekarang kita coba ini airnya dan saya akan coba tutup dari bawah ini biar memastikan ada kebocoran ataupun tidak ini teman-teman jadi ini tidak ada kebocoran ya jadi seperti itu sekarang tinggal pasangkan selang mesin cuci nya cara pemasangan juga sangat gampang kalian tinggal tarik ke bawah sambil dimasukkan ke seperti ini dan ini penguncinya setelah itu kalian tinggal pasangkan selang ini ke bagian mesin cuci nya oke teman-teman mungkin itu saja video tutorial saya cara memasangkan selang mesin cuci otomatis satu tabung dan sekarang saya lagi coba dan saya praktikan jadi benar-benar saya pastikan di bagian keran mesin cuci ini tidak ada rembesan air di bagian atas ini ya teman-teman jadi ini benar-benar rapat tidak ada rembesan atau kebocoran di bagian keran mesin cuci ini karena kalian harus pastikan bagian karet yang di dalam ini benar-benar rapat dengan keran airnya itu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati